Di sekitar tempat pembuangan akhir TPA Kali Kondang di desa Kali Kondang, Demak, lahan pertanian yang berisi tanaman padi tersebut mengalami gagal panen karena tanaman padi membusuk akibat area persawahan teraliri limbah cair yang keluar dari dalam TPA. Limbah cair yang berwarna coklat tersebut keluar dari pipa pembuangan dan langsung masuk ke saluran irigasi dan akibatnya banyak tanaman para petani yang mati. Akibat hal tersebut, puluhan hektar sawah milik para petani yang saat ini ditanami padi banyak yang gagal panen. Meski ada yang bertahan hidup, namun tanaman padi tersebut tidak dapat berisi atau gabuk. Kusmin, salah seorang pemilik lahan mengaku, mengalami gagal panen akibat sawahnya selalu teraliri limbah cair dari dalam TPA. Untuk tahun ini, dirinya tidak bisa menikmati hasil panen padinya karena tanaman padinya mati dan tidak dapat berbuah. Menurut Kusmin, ada lebih 10 hektar sawah yang tercemar dan mengalami gagal panen, sementara pencemaran sudah terjadi sejak 10 tahun lalu. Nah ini kan dulu-dulunya kan belum sampai parah gini, Pak. Ya berhubungi air limbah dikeluarkan melalui itu peralon, akhirnya akan mengalirnya ke tanah-tanah sawah para petani, Pak. Akhirnya kan gagal panen, itu kan kena limbah panas itu. Ikan saja mati itu, Pak. Ini berapa, ada berapa hektar, Pak? Yang minim ya ada 9-10 hektar itu, Pak. Itu gagal semuanya, Pak? Gagal semuanya. Itu kejadiannya sudah berapa tahun, Pak? Ini hampir, hampir, berapa tahun ya, Pak. Sudah lama itu, 10 tahunan itu, yang paling parah ini. Ini yang paling parah tahun ini, ini nggak panen sama sekali. Selain merusak area persawahan, TPA yang berada di dekat pemukiman warga ini, juga menimbulkan bau tidak sedap, serta banyak lalat yang berasal dari TPA. Setiap hari puluhan rumah warga, terutama jika ada makanan, selalu diserang ribuan lalat. Meski sudah seringkali dikeluhkan dan dilaporkan kepada pemerintah, namun hingga saat ini belum ada tindakan dari pemerintah setempat. Warga berharap, TPA tersebut dipindahkan atau ditutup. Sepisan ini itu bau, kedua ini laler. Setiap malam, nyumamui, rakuakan, wakeh. Lalernya wakeh, lalernya. Harapannya, ya, jalu ditutup. Oh, ditutup, Pak, ya? Menurut warga, keberadaan sampah yang menggunung tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan jika musim hujan, sering mengeluarkan limbah cair hingga ke pemukiman warga. Warga berharap pemerintah segera melakukan pemindahan atau menutup keberadaan TPA tersebut. Dari Demak, Ismail melaporkan.